Data ataupun juga jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit rujukan Wisma Atlet Jakarta semakin hari semakin menurun. Kalau kita lihat data atau perolehan pada tanggal 5 April 2022 kemarin, saya lihat di sini adalah jumlah pasien yang dirawat atau totalnya yang dirawat sebanyak 128 pasien dengan angka atau prosentase hunian sebanyak 1,54%. Dan pada hari ini ternyata terjadi penurunan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit Wisma Atlet. Kalau kita lihat hari ini sudah berjumlah 101 orang. Artinya kalau kita bandingkan pada angka kemarin terjadi penurunan sebanyak 27 orang yang dirawat di rumah sakit darurat Wisma Atlet. Artinya 27 orang ini sudah terkonfirmasi sembuh dan sudah dinyatakan pulang. Sehingga angka prosentase hunian dari 1,54% kemarin turun menjadi 1,22%. Hal ini disebabkan salah satunya adalah signifikannya perawatan yang diberikan di rumah sakit darurat Wisma Atlet sehingga pasien yang dirawat di rumah sakit darurat ini berangsur-angsur pulih dan akhirnya sembuh total dan diperbolehkan pulang. Rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet kemayoran pada Rabu siang tampak lengang. Tak banyak orang baik petugas medis, tenaga sukarelawan hingga TNI Polri yang lalu lalang. Data yang saya peroleh dari tim humas RSD Cewisma Atlet menyebutkan, kumulatif pasien rawat inap hingga 6 April 2022 berjumlah 128.824 orang, di mana ada 7 orang pasien yang dinyatakan sembuh dan diperkenankan pulang. Ahli pandemi dari Griffith University Australia, Diki Budiman mengatakan, penurunan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit rujukan bukan sepenuhnya merepresentasikan bahwa level pengendalian pandemi di Indonesia sudah membaik, karena secara nasional tes positivity rate Indonesia masih di atas 5%. Artinya, kalaupun masih ada pasien yang masuk di RSD Cewisma Atlet, hanyalah pasien yang terjaring dalam testing dan tracing, ataupun mereka yang dirujuk dari FASCAS lain. Jadi lebih bersifat pasif, pasif case finding. Nah, pasif case finding tentu punya kelemahan ketika diklaim sebagai satu indikator indikator adanya perbaikan. Karena apa yang terjadi di rumah sakit buahnya RSD Cewisma Atlet, tapi rumah sakit lain, itu tidaklah merepresentasikan situasi ini. Bahkan, kita kan sudah tahu bahwa di era transisi ini, saat ini, banyak masyarakat, bahkan kalangan terdidik yang tadinya rumah sakit, sudah tahu bahwa kalau sakit ya di rumah saja. Diki menambahkan sebaiknya rumah sakit rujukan seperti RSD Cewisma Atlet, tak hanya melakukan tindakan kuratif terhadap pasien yang dirawat, tapi harus melakukan analisa terhadap pasien yang datang, apakah mereka adalah pasien baru, dalam artian baru terpapar pertama kali, atau pasien yang mengalami infeksi kedua dan seterusnya. Karena orang yang dirawat di rumah sakit rujukan saat ini, seperti fenomena gunung es, yang tampak di permukaan jumlahnya sedikit dibanding yang tidak tampak. Pemerintah juga diharapkan membuat strategi komunikasi resiko yang baik kepada masyarakat terkait kondisi saat ini. Jangan hanya menyampaikan optimisme dengan membuat pelonggaran aktivitas seperti bisa modi ke kampung halaman, juga harus disertai metode mitigasi resiko yang jelas, bila kemudian terjadi penambahan kasus usai lebaran. Tim Liputan, CNN Indonesia.